Raja Prabah jaga Jawa, artinya seorang raja yang menjaga kewibawaan pulau Jawa, meruntuhkan Bung Karno, tujuan pertama. Karena apa? Karena Bung Karno itu melahirkan suatu paham yang paham itu sangat menakutkan bagi kapitalis dan imperialis. Jadi intinya kejadian G30 SPKI itu hanya untuk mengkudeta? Iya. Jadi dampaknya Gestapo ini sangat luar biasa ya? Sangat luar biasa. Jadi sampai mengurat nadi, mengakar, gak karuan-karuan ya Mbak ya? Sampai ke pelosok-pelosok pun berpengaruh Mbak ya? Berpengaruh sekali. Sampai waktu itu Bung Karno itu lebih baik mengorbankan dirinya daripada bangsa itu hancur. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Jatiku semua. Sukeng dalam, Mbak. Sukeng dalam, Mas. Rahayu. Rahayu. Paringi Asmosinton Mbak. Namikulo Jatikusumo. Jatikusumo. Oh ejaannya D.C. D.C. A. T.H.I. Kusumo nge. Nama aslinya itu Sujati itu tapi setelah saya di dalam Gebang di rumah kakak Bung Karno saya ditambah ikusumo. Begitu nge. Boleh kita langsung diskusi nge mbak? Nge. Apakah mbak Jati memiliki hubungan keluarga dengan Bung Karno? Ya kalau pernah dekat dikatakan keluarga itu tidak ada hubungan darah ya. Tidak katakan tidak itu Bung Karno sejak kecil itu di rumah kakek saya di desa Sananwitan Blitar sana. Di desa Sananwitan Blitar. Sananwitan Blitar itu kakek saya itu namanya. Raden Karto Wibowo. Kakak kandungnya mbak Jati sendiri. Iya kakek kakek dari ibu. Kakek dari ibu. Terus beliau itu karena masih orang dulu dan dulu kepala sekolah di normal school. Sekarang SMA ya. Terus zaman Bumi Angus itu dibombardir sekolahnya. Terus beliau tidak mengajar lagi. Akhirnya beliau menghidupkan seni budaya. Oleh karena itu di dalamnya, di rumahnya itu budaya. Budaya itu disitu ada perpustakaan lengkap banget. Disitu ada gamelan, ada wayang. Dan selalu ada kegiatan-kegiatan budaya seni. Terseni budaya setiap hari-hari tertentu disitu. Sampai sekarang mbak. Sekarang sudah rumahnya itu menurut saya mbak. Tidak terawat. Oh gitu mbak. Tidak terawat coba. Oleh pemerintah daerah pagernya yang di luar itu dikasih besi gitu ya. Sebenarnya itu rumah yang sangat punya arti. Sangat punya arti. Jadi kalau andai kata pemerintah daerah Blitar, Jawa Timur dan Nasional ini memerhatikan sejarah proklamator ya orang besar yang kelasnya dunia. Saya pikir tidak rugi karena di Blitar itu banyak program yang kita jadi paket pariwisata. Di samping makam Bung Karno di Sentul, Candi Penataran ya. Lalu ada lagi sumber Ude yang bersejarah sana. Lalu juga tempat-tempat Bung Karno waktu di kakek saya itu. Kira-kira seberapa dekat hubungan Mbah Jati dengan Bung Karno? Kalau secara real sebenarnya waktu saya sekitar tahun 1963, Bung Karno lahir kan tahun 1901 ya. Terus apa itu? Kalau saya mulai mengenal itu sekitar tahun 1963. 1963? Ya pada waktu saya masih SMA kelas 2 di Blitar. Tahun 63 Mbah sudah SMA waktu itu enggak? Ya sudah SMA di Blitar sana. Apakah tahun 1963 itu pertama kali Mbah Jati terpanggih atau pertama kali bertemu dengan Bung Karno pada waktu itu? Ya paling tidak ada kalau beberapa kali karena Bung Karno itu sering pulang ke Blitar. Dan Bung Karno sering menggelar wayang kulit, wayang purwo di dalam gebang sana. Rumah di Blitar sana, rumah di dalam gebang jalan Sultan Agung 53 itu ternyata yang ngasih itu Mbah saya, Mbah Karto Ibu tadi itu. Mbah Raden, Mbah Raden, Mbah Raden Karto Ibu. Nah pada waktu itu Pak D itu ngajar di Bogor, di pertanian Bogor. Suatu saat Ibu Warden, kakaknya Bung Karno itu, saya ini yang cerita Pak D saya yang cerita ya. Datang ke sana, ke Bogor menemui Pak D saya. Mas, mas, itu rumah yang saya pakai di Jalan Sultan Agung di Blitar itu kan sudah lama saya di sana. Nah, ini emas, di paring ini saya saja ya dikasih saya saja ya, ini setelah gawat ini saya gel karena itu loh mas. Oh enggak popo, enggak popo, tapi aku nunut, anu ponaanku, jati ini ponaanku ibu gitu. Oh gitu. Sejak itulah saya dipelihara oleh Bu Wardoyo, dan dari situlah saya beberapa kali ketemu dengan Bung Karno. Begitu enggak? Enggak. Terus kira-kira terakhir tepang enggak, terakhir bertemu dengan Bung Karno itu kira-kira tahun berapa Mbak Jati? Tahun 1963, pada waktu Bung Karno mau nyekar ke Blitar, itu telepon ke Ibu Bu Wardoyo, yuk, Jati besok tanggal ini, hari ini jangan boleh pergi. Saya mau nyekar ke Blitar, dan saya perlu ketemu sama Jati. Begitu, sanjangnya dawe ya Bung Karno. Dawe ya itu, lah saya didawe, ibu seperti itu. Kalau Bung Karno pesen, besok tanggal sekian saya mau upacara di, anu, di yang putri yang kakung, di Sentul gitu. Di Sentul Blitar. Di Sentul Blitar, pada waktu itu betul, hari itu Bung Karno datang, dan upacara di Makam, itu yang memimpin Bu Sati, orang Bali itu, Bu Sati. Orang Bali yang mimpin, terus pada waktu upacara mau dimulai, Bu Sati bilang begini, nanti kalau ada lalat hijau gede yang datang, jangan digurak ya, itu lalat gede, utusan leluhur, pengen melihat sesaji-sesaji ini, gitu. Yang kedua, kalau tanah ini nanti bergerak, ini gak usah takut, berarti doa kita diterima oleh alam semesta ini, gitu. Betul, setelah berdoa, Bu Sati itu, lalat hijau dua itu datang, gitu ya, gede banget gede loh. Ini kok ada laut kok gede banget gini, terus dua jumlahnya, setelah itu, lalu tanah itu bergerak. Nah, begitu tanah bergerak, saya kan mau berdiri, karena takut, kenapa? Karena di Makam Sentul itu, hanya beberapa puluh meter, ah puluh kilo ya, dari Gunung Kelut. Saya khawatir kalau Gunung Kelut meletus, gitu loh. Saya mau berdiri, baru dibekang oleh Bung Karno. Kamu mau kemana? Buat tanda-tanda Bungti-Bungti, Pak. Jadi, jadi kelas Piro. Saya kelas tiga, kelas dua SMA, ya weh, nanti Semea Koskoro pada waktu itu, Semea Suri Koskoro. Oke, ano jati ya, kamu belajar sing pinter, nanti kalau sudah lulus dari Semea, pindah kuliah di Jakarta. Kuliah di sana, sambil biar diajarin dalang oleh Pak Gito Suwoko, itu dalang beliau dari Kademangan. Nah, dan Bung Karno itu berkali-kali ngundang dalang Pak Gito Suwoko itu ke sana, ke Blitar itu. Bung Karno mesti datang, dan Bung Karno di situlah. Saya mengetahui bahwa Bung Karno itu sebagai seorang pemimpin kelas dunia, betul-betul artinya itu pas. Karena siang datang, sore tidur sebentar di kamar beliau, jejer dengan kamarnya ibu, gitu. Terus setelah itu bangun, bangun dia datang sendiri ke tempat-tempat, ke tempat di tengah-tengah penonton itu. Di tengah-tengah penonton, cuma di belakang layar. Biasanya penonton umum kan di luar layar, itu di belakang layar gitu. Bukannya ya lihat di antara mereka, dan waktu itu pengawalan itu tidak begitu ekstra, sangat ketat, tidak? Malah tidak kelihatan. Biasa saja ya? Biasa saja ya? Biasa-biasa saja. Tidak kelihatan ya ada pengawal atau tidak, itu sangat membawar sekali, gitu. Itulah saya mulai tahu dan paham beliau. Terus saya di rumah yang saya itu kok gambar Bung Karno waktu kecil itu banyak, gitu. Di Sananwetan. Di Sananwetan Belitar, Mbak, ya? Iya. Terus sebenarnya apakah betul Bung Karno itu dilahirkan di penelih Surabaya, Mbak? Iya, banyak orang yang mengatakan seperti itu, dan bahkan di dalam bukunya, di buku apa ya? Ada soalnya ada, ada 602 judul buku yang ditulis Bung Karno. Jadi Bung Karno sendiri menulis buku sudah sebanyak 602 buku. 602 buku. 602 buku. Kira-kira dari 602 buku itu, Mbak, jati mereferensikan buku yang mana? Yang sekiranya bisa dikonsumsi publik, gitu, Mbak? Waktu itu memang orang sangat mencari buku Bung Karno yang namanya di bawah bendera revolusi. Itu yang dicari, jelit 1, jelit 2, sampai harganya itu pelabung tinggi. Terus ada lagi Sarinah, tentang wanita, pandangan Bung Karno tentang wanita. Oh, iya. Itu judulnya Sarinah. Tapi akhir-akhir ini, dan tadi waktu di makam yang putih yang kakum, pada waktu saya ditahan Bung Karno untuk tidak boleh pergi tadi, Bung Karno sambil bilang gini, oh jadi kelas 2 gini, jati ya, nanti cepat sekolah, ke Surabaya, diingat-ingat jati ya. Jati besok yang meneruskan Bapak. Nah, sejak itulah lalu saya berpikir, terus apa yang mesti saya kerjakan. Jadi untuk meneruskan itu, tidak harus saya itu menjadi seorang RI 1, itu enggak. Tapi sejak awal sudah saya kondisikan, misalnya tahun 1998 atau 2008. Saya itu mengumpulkan raja-raja seluruh Indonesia. Saya kumpulkan di Mojokerto, apel dari sana, ya, kirap raja-raja pada waktu itu. Kenapa saya kumpulkan di Mojokerto, dan untuk apa? Karena pada waktu tahun itu, lagi getol-getol kan dilarang ajaran Bung Karno. Politik itu sangat diawasi dengan ketat pada waktu itu, oleh kekuasaan yang namanya Orga Baru. Nah, saya membuat bayang-bayang kekuatan, mengumpulkan raja-raja tadi itu, untuk kumpul di sana. Dan itu sukses sekali, meskipun izin tidak keluar. Saya senang kalau izin tidak keluar. Berarti tantangan buat saya. Dan sangat sukses sekali, akhirnya sejak itulah. Saya, sampai saya itu waktu itu kayak lucu, mas. Raja-raja datang yang undangkan saya. Terus, pakaian raja saya, pakaian raja saya itu saya taruh di kuburan. Di belakangnya pendopo agung itu. Terus, begitu raja-raja kira mau datang ke situ, sampai ke situ, baru saya pakai pakaian raja sultan agungan. Karena ibu saya itu dari Jogja, bapak saya itu dari Solo. Oh, gitu. Saya pakai pakaian sultan agungan, bagiannya sekarang saya simpan di rumah malam sana. Nah, sejak itulah, lalu mereka memproklamirkan, saya diangkat jadi raja prabba jaga jawa. Jogja, artinya seorang raja yang menjaga kewibawaan pulau jawa. Itu, ya. Yang kali itu, lalu dibuat. Raja prabba jagad jawa. Jogja jawa, sejak itulah. Dan itu semua, Pak, maksud saya. Ya, meneruskan cita-cita Bung Karno tadi itu. Yang mandat tahun 65. Terus saya membuat bayang-bayang, karena kalau pemerintahan Indonesia itu kalau sekarang, Agustus ini kan umur 76 tahun. Tapi Indonesia itu menjadi bangsa yang merdeka. Sekian ratus sebelumnya itu sudah ada. Justru zaman raja-raja itulah Indonesia itu boleh dikata gemah, ripah, loh, jinawe, kertolan, raja. Dan ini teori yang digunakan adalah teori Majapahit. Majapahit berkuasa sekitar 341 tahun. Dengan dibagi wilayah kota mengerjakan ini, wilayah rambang mengerjakan ini. Jadi, sektor-sektor pemerintahan, raja di pusat itu hanya sebagai koordinator dari raja-raja atau kepala suku di daerah-daerah. Lah, kahialan saya sampai sekarang ini besok harus kembali ke sana. Makanya dalam waktu dekat ini, mestinya Agustus ini saya mengundang raja-raja kembali. Timnya itu sudah, ini semangat ini berangkat dari dalam Ngayup Jokarto. Dan Singosari ini, soalnya Singosari itu dianggap kemana-mana itu kalau ada pertemuan perilatan para raja itu, saya diundang. Katanya, katanya saya itu raja Singosari, katanya. Padahal yang ngepel sendiri, cuci-cuci sendiri. Tapi kan sudah bergelar raja, praba, jagad Jawa. Jadi, praba itu kewibawaan. Jadi, seorang raja yang menjaga kewibawaan pulau Jawa. Terus, bagaimana pendapat atau pandangan Mbah Jati tentang perjalanan spiritual Bung Karno? Karena banyak cerita beredar bahwasannya Bung Karno itu melakukan spiritual ini, itu, dan lain sebagainya di dalam hal spiritual. Sampai konon katanya memiliki guru spiritual juga. Apakah betul itu menurut Mbah Jati bagaimana? Saya tidak pernah mengikuti beliau bawa guru kemana-kemana. Tapi itu saya yakin, itulah Bung Karno. Bung Karno itu selalu mencari orang yang pintar. Dan selalu mencari orang yang dianggap sesepuk dan seseorang yang menjadi panutan. Jadi, saya yakin, meskipun tidak pernah mengikuti, ya. Karena saya kenal dengan beliau tahun 60-an itu, 63 itu. Beliau sudah menjadi presiden lama, kan? Jadi, ya itu, sejak kenajah itu. Tapi keyakinan saya bahwa beliau itu sangat suka tentang itu. Tentang hal-hal spiritual begitu. Tentang hal spiritual itu. Terus, ini Bung Karno kan memiliki rumah kediaman di Bogor, Mbah. Yang kemudian saat ini kita lebih mengenalnya dengan nama Istana Batu Tulis. Ada pendapat Mbah Jati tentang Istana ini barangkali? Ya, memang kalau menurut saya dulu juga waktu di Jakarta sering juga ke Bogor, ke Batu Tulis itu. Saya sangat yakin bahwa Bung Karno itu menjaga dengan baik spiritualisme di wilayah sana. Ya, di wilayah sana. Oleh karena itu, dan sekaligus Bung Karno ini ingin mengangkat bahwa Jawa Barat, khususnya Bogor, merupakan suatu tempat di mana untuk mengheningkan, menenteramkan diri pribadi untuk menjadi manusia bijak, berbudiluhur, dan cerdas. Intinya kesenang kelihatannya, intinya itu. Oleh karena itu, Bung Karno sangat menjaga peninggalan-peninggalan yang ada, termasuk batu yang ada tulisannya itu. Prasasti Batu Tulis. Prasasti Batu Tulis. Yang kebetulan berdekatan dengan Istana tersebut. Iya, betul. Lalu, apa kaitannya Istana Batu Tulis dengan Istana Tenjo Resmi yang berada di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Mbak? Nah, Bung Karno itu sangat percaya dengan energi laut selatan. Begitu, enggak? Energi laut selatan. Dan Bung Karno karena pria, gung priayi spiritual yang faham akan sejarah-sejarah dan rajin membaca buku daripanapun. Oleh karena itu, ke laut selatan itu sangat kuat kepercayaannya. Kenapa? Secara rasional, Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, itu pantai itu berapa ribu kilo. Luasnya. Itu kalau dijaga dengan tentara, butuh tentara berapa, bayar apa, gajinya itu setiap tahun berapa, dan sebagainya. Yang kedua, karena di Alkitab pun tentang laut selatan dengan kekuasanya sudah tertulis di dalam Injil itu. The Queen of the South Sea. Dan dari daratan Cina pun percaya dengan kekuatan laut selatan. Disebutnya sebagai Dewi Kwan Im. Jadi, kalau beliau di Bali punya kamar khusus, lalu di Pelabuhan Ratu punya kamar khusus. Itu memang beliau itu bukan kok rendefus ketemuan untuk bercinta-cinta. Jadi, itu seperti saya di ruang saya di rumah ini, di atas sana, ruang saya itu khusus untuk saya melakukan meditasi dan mohon kepada Sang Maha Pencipta. Semoga Ibu Ratu Mas yang bersinggah sana di istana besar laut selatan memberi kekuatan, energi kepada jiwa raga kami. Demi baiknya negara yang namanya Indonesia. Itu selalu saya katakan, dan saya masih rajin juga pergi ke pantai selatan untuk atur sujud berada. Ada ketang satu, akhir, ada gitu. Tapi etis lah, etika lah ya. Oh, baik. Jadi, pendapatnya Mbah Jati saat ini kurang lebih menyanggah berita yang beredar di luar itu. Bung Karno memiliki hubungan khusus dengan Nyiroro Kidul. Khusus dalam artian mungkin pernikahan spiritual atau sejenis itu. Jadi, itu kurang lebih waksa Mbah ya. Ya, itu waksa. Jadi, Bung Karno membangun istana itu hanya membangun kedekatan saja. Ya, kedekatan. Kekuatan energi. Kedekatan. Air itu perwujudan Tuhan. Begitu. Maaf, air itu perwujudan Tuhan. Ya, Banyu itu, Mas. Bumi sekian besarnya. Hanya dibungkus oleh air saja. 80% manusia terdiri dari air. Sementara kita tegak dan kuat. Jadi, hubungan spiritual itu artinya adalah menyatukan kekuatan jiwa dengan energi tadi itu. Baik. Beredar kabar juga bahwasannya Bung Karno itu memiliki hubungan darah dengan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kira-kira berita itu betul apa buatan, Mbah? Saya pikir itu memang ada ya, karena beliau itu sebenarnya itu, ini menurut cerita-cerita dari dalam Keraton Solo, ya. Oke. Dari para sepo-sepo itu khususnya saya banyak mendapat cerita dari Mendiang Hambungku Buwono ke-12. Mendiang ya, sudah bapak, ya. Paku Buwono ke-12, Paku Buwono ke-12. Iya, kan ke-12, itu dengan saya juga akrab sekali. Meskipun Hamengku Buwono di Jogja yang ke-9 dulu, dengan saya juga akrab sekali. Karena beliau berdua itu sering ke Belitar. Kalau ke Belitar itu mesti beliau nyare, tidur di rumah saya di Belitar sana. Banyak ngomong-ngomong dengan saya segala macam. Dan bahkan dari Solo didengar kabar yang saya yakin juga bahwa Beliau itu sebenarnya adalah putra dari Paku Buwono ke-10. Salah satu putra dari Paku Buwono ke-10. Paku Buwono ke-10 itu raja yang paling kaya. Paling kaya, tapi kekayaannya itu digunakan untuk melawan penjajah. Penjajah, ya. Dan pada waktu itu, Beliau itu merasa bahwa anaknya besok itu akan meneruskan cita-cita bapaknya. Yaitu Bung Karno yang waktu ketiga namanya Kusno tadi itu ya. Oleh karena itu, supaya tidak ketahuan oleh penjajah, Bung Karno itu masih kecil dititipkan ke seseorang di Belitar sana. Nah, yaitu ke ibu saya itu, di sana itu. Ibu Wardoyo. Ibu Wardoyo itu. Jadi kurang lebih itu salah satu penyebab bahwasannya Bung Karno memiliki kedekatan emosional. Maaf, Pak, tadi bukan ke ibu ya. Ke Pak Ano, ke Eyang Kartowibowo. Raden Kartowibowo. Raden Kartowibowo itu, ya betul. Jadi kurang lebih karena Bung Karno itu memiliki garis keturunan dari keraton Surakarta. Itu salah satu penyebab Bung Karno dekat dengan dua keraton Surakarta Hadiningrat maupun Ngayuk Yogyokarto Hadiningrat. Kurang lebih begitu, enggak. Betul, betul. Baik, sekarang mungkin... Dan Bung Karno kedekatannya dengan Laut Selatan karena sejak dulu Mataram Kuno sampai Mataram Baru selalu di keraton itu punya yang namanya itu, apa, rumah yang tinggi itu yang kayak menara. Menara, oke. Siti Hinggil. Siti Hinggil, ya. Oke, Siti Hinggil. Siti Hinggil lah Bapak itu lupa. Siti Hinggil. Itu untuk meditasi para raja. Ya spiritnya ingin menyatukan dengan ibu ratu. Kalau ada acara-acara yang penting begitu. Kita sedikit melenceng dari pembicaraan Bung Karno yang dari garis keturunan beliau. Sekarang kita berbicara tentang sejarah yang umum. Ya. Bisa sedikit aja ceritakan tentang G30 SPKI yang sekiranya Mbah Jati ketahui. G30S tahun 1960. 65. 65 itu sebenarnya adalah tujuan pertama adalah meruntuhkan Bung Karno. Tujuan pertama. Karena apa? Karena Bung Karno itu melahirkan suatu paham yang paham itu sangat menakutkan bagi kapitalis dan imperialis. Paham itu disebut marhanisme yang ditemukan Bung Karno di Bandung Selatan pada waktu kuliah di ITB. Kenapa marhanisme menakutkan mereka kalau bangsa Indonesia itu tidak bisa ditipu lagi. Kalau sekarang ini kita bisa di minap bubuk kan? Udahlah jangan kiri-jangan niri. Yang penting manusia itu besok akan enak dunia dan akhirat. Nah padahal di dalam kitab-kitab suci yang namanya surga itu ya waktu hidup ini. Waktu hidup ini kalau mati itu konsekuensi logis dari otak. Bagaimana waktu hidup meminit otaknya itu bagaimana? Jadi itu ngomong benar apa ngawur apa justru malah menimbulkan resah, keresahan dan sebagainya. Meskipun kebenaran itu selalu mengundang kontroversia. Ada yang sekali tempoh tidak setuju itu logis. Sejak dulu tidak ada Nabi berjuang lalu langsung diterima itu tidak ada. Pasti sekian saat baru jauh-jauh setelahnya baru bisa diterima. Yang namanya rumah tinggi itu Songgo Buwono. Oh Songgo Buwono. Songgo Buwono ya. Oke jadi intinya kejadian G30 SPKI itu hanya untuk mengkudeta. Iya mengkudeta. Dan ini sebenarnya adalah bisian dari barat. Kenapa? Kalau Pancasila itu kan belsafat mas. Filosofis gambaran. Gambaran itu kayalan. Kayalan. Dan sebenarnya manusia sedunia ini mau tidak mau itu sudah berpancasila dengan sendirinya. Entah itu Amerika, entah itu Soviet, entah itu Cina, entah itu apa. Sudah berpancasila. Apa Pancasila itu? Satu, keyakinan pada sang gaib. Kalau disini kedua anaknya maizah. Dua, kebangsaan. Tiga, kemanusiaan. Empat, kerakyatan. Lima, keadilan sosial. Seperti itu. Sebenarnya tiap negara itu ada. Tapi kalau keyakinan yang lima tadi itu untuk aplikasi atau perwujudan sehari-hari dalam kehidupan bernegara, berdagang, berkomunikasi, dan sebagainya. Kita tidak memiliki ajaran yang namanya marimisme. Ya tetap aja bisa dihancurkan orang lain. Karena tak ubahnya dengan kita dibuatkan tempat, kita diarahkan ke suatu tempat yang seakan-akan di sana itu pintu surga. Padahal yang dinamakan surga itu Indonesia. Lulah kok percaya? Berbondong-bondong membuang uang puluhan juta hanya untuk melihat yang katanya pintu surga. Lulah kok bisa nerima ininya? Heran saya. Ya itu sudah gak ada lagi. Adakah sejarah lain di tahun 1965 selain G30 SPKI yang mungkin sering kita lupakan? Atau bahkan tidak diketahui, Mbak? Jadi sepanjang pengetahuan saya yang tidak diketahui itu adalah satu pengorbanan mereka-mereka yang tak pernah tercatat oleh sejarah atau tidak termasuk di korp. Ya umumnya adalah sukarelawan-sukarelawan sipil yang waktu itu menjadi korban peristiwa 65. Meskipun sudah ada perlawanan dan sebagainya tapi tetap dimusnahkan ya bahasanya dimusnahkan itu ya. Itu kan juga pahlawan juga, pahlawan juga kalau di makam pahlawan itu jelas 10 November. Setiap 10 November TNI, Polri, pejabat-pejabat datang ke sana untuk mendoakan bersama. Tetapi mereka-mereka yang sipil-sipil yang belum pernah tercatat itu. Itu enggak itu, di samping itu setelah 65 ya itu justru titik-titik tertentu entah itu kepala sekolah, entah itu di perkantor segala macam justru diganti orang-orang yang dulu oknum dari suatu gerakan-gerakan yang terlarang. Karena misalnya ya, kan ada pemberontaan DI, TII, Permesta dan sebagainya. Termasuk sekolah saya, begitu dirubah, begitu 65, kepala sekolahnya itu ganti. Ganti ya orang-orang seperti itu. Jadi dampaknya Gestapo ini sangat luar biasa ya? Betul, sangat luar biasa. Jadi sampai mengurat nadi, mengakar, garu-garuan ya mbak ya? Sampai ke pelosok-pelosok pun berpengaruh mbak ya? Berpengaruh sekali. Sampai waktu itu Bung Karno itu lebih baik mengorbankan dirinya daripada bangsa itu hancur. Karena apa? Pada waktu tahun 65, bayangannya Amerika, Indonesia nanti itu Jawa Timur melawan Jawa Tengah, Jawa Tengah juga di Serbuja Barat. Bayangannya seperti itu. Armada 7 sudah mepet ke Cilacap. 7 kilo dari Cilacap. Full dengan senjata. Kalau Jawa Timur lawan Jawa Tengah, Jawa Tengah lawan Jawa Barat, mereka dibagi senjata. Biar tebak-tebakan. Rencana seperti itu. Tapi apa yang dikatakan Bung Karno? Bung Karno tidak mau memberi komando. Bayangannya Barat. Siapa yang mengikut Bung Karno di belakang saya? Dan siapa yang berani melawan saya di depan saya? Ayo, aduh kekuatan antara pro Bung Karno dan yang anti Bung Karno. Bayangannya seperti itu. Dianggap kita itu Bung Karno itu seperti presiden-presiden yang lainnya. Ternyata apa Bung Karno dikatakan? Biarlah tubuh saya tercabik-cabik. Darah saya mengalir daripada rakyat saya yang menderita. Akhirnya kan itu. Bung Karno ngalah. Eh, ngalah untuk keselamatan kita secara nasional yang sekarang ini juga kita rasakan. Kenapa waktu itu Barat kok sangat menggebu-gebu Bung Karno pengen jatuh? Karena mereka pengen memisahkan irian dari kita. Kenapa? Karena irian itu kalau dieksploitasi hasil satu hari itu bisa untuk memakan manusia seluruh Indonesia. Hasil satu hari. Belum puluh-puluh yang lainnya kiri kanan ternate dan sebagainya. Oleh Bung Karno pada waktu itu pernah diadakan Trikora dan Dwi Kora. Dwi Kora itu terpaksa harus mengeritik kepada Malaysia, suku Melayu. Karena apa? Karena dikuasai oleh Inggris. Dan Inggris itu membentuk Commonwealth. Negara-negara bagian dari Inggris. Iya, itu. Singapura sekarang menjadi Commonwealth-nya Inggris. Lalu Melayu, Malaya. Lalu Australia dan sebagainya. Jadi kalau meskipun Singapura itu negara puluh kecil. Ya, dilawan satu RW atau satu provinsi sini aja udah habis orangnya. Tapi masa Inggris mau diam? Nggak bisa. Nanti India pun akan ikut campur. Brunei ikut campur. Ini ikut campur, ikut campur. Hanya gara-gara kita menyakiti Singapura. Taktiknya Barat itu seperti itu. Sistem propaganda yang aduk tomba. Iya, sistem propaganda. Terus begini. Santer beredar kabar bahwasannya dulu Bung Karno pernah diancam oleh CIA. Bahwasannya CIA pada waktu itu mengancam Bung Karno dengan kalimat kurang lebih begini. Berhentilah engkau jadi presiden atau aku sebarkan videomu dengan seorang wanita. Kemudian Bung Karno dengan tenang menjawab. Wah, kalau memang ada boleh saya minta salinannya? Tentu rakyatku akan senang melihatnya. Apakah ini juga sebuah ancaman yang real dari CIA terhadap Bung Karno? Memang karena Barat itu selalu kalah dengan kita ya. Sejak kapanpun kalah. VOC 500 tahun di sini juga lari terberit-berit ya. Lalu pada waktu itu apalagi banyak ditanamkan pemberotaan ini dan semua akan bisa selesai. Jadi kalau soal sekecil itu Bung Karno itu mesem saja. Hanya tertawa saja. Memang orang yang ganteng kalau tidak beri ke wanita bayangannya sebarang itu. Rakyat malah bangga. Bangga rakyat. Itu sebenarnya kalau menurut saya sebuah ancaman yang aneh menurut saya itu. Aneh. Aneh sekali. Masa iya hanya dengan hal sekecil itu. Iya. Terus kira-kira... Berkaitan dengan ini. Bung Karno itu pernah diundang oleh Eisenhower. Presiden pada waktu itu di Amerika. Bung Karno itu nunggu di tempat nunggu tamu. Melihat jam 10 menit tidak diterima. Sekian tidak diterima. Tetap tidak diterima. Bung Karno langsung pulang. Langsung pulang. Tidak takut Bung Karno itu. Langsung meninggalkan gedung putih ya. Dan merasa dihina. Negara saya itu negara besar. Sabang Merah itu besar. Terdiri dari ribuan puluh segala macam. Amerika itu apa? Waktu itu pulang P2 itu. Waduh Amerika itu imperialis. Peganyang imperialis. Memang kalau kita lihat video-video dari Badan Arsip Nasional. Bahwasannya Bung Karno mampu menumbuhkan semangat rakyat. Mampu mengumpulkan semangat rakyat untuk bisa melawan penjajah pada saat itu ya. Dan etnik-etnik yang sekiranya bisa berpotensi mengadu domba, mengadu perpecahan di antara rakyat. Nah, kira-kira menurut Mbah Jati. Kira-kira menurut Mbah Jati. Kita nih selaku penerus bangsa. Termasuk saya. Apa yang patut kita contoh dari Bung Karno. Demi menjaga kebinekaannya. Ya, jadi yang patut kita contoh adalah bahwa 17 ribu pulau dan beberapa ribu suku adat dan keyakinan itu harus terjaga dengan baik. Harus. Oleh karena itu, oleh Bung Karno sudah diberi proteksi yang namanya Pancasila. Pancasila, ketuhanan yang maizah, yang nomor dua itu kebangsaan mas, bukan kemanusiaan yang hasil di Bung Karno itu. Ketuhanan yang maizah, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Nah, pada waktu itu Amerika usul, zaman Orde Baru. Kebangsaan jangan nomor dua. Yang dipentingkan itu manusia. Negara itu isinya manusia. Manusia harus ditamakan. Nah, memang karena Orde Baru itu masih kipas-kipas dengan duit dolar dari sana ya. Jadi terima, kita dirubah. Yang merubah lewat dua orang profesor juga ya. Profesor Daud Yusuf sama Nugrono atau Susanto itu. Akhirnya berubahlah menjadi nomor dua. Padahal menurut kitab-kitab suci. Mulai Taurat, Jabur, Injil, sampai dengan Al-Quran. Itu bahwa yang diutamakan itu adalah bangsa. Buktinya apa? Eh manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Jadi kalau manusia itu diutamakan menjadi nomor dua. Akhirnya timbulah kemanusiaan itu kalau dibuat sebebas-bebasnya. Akhirnya mempunyai sifat kebinatang-binatangan. Nah, seperti saat ini itu boleh dikata sudah ini sudah sulit. Kebangsaan kita itu sudah sulit. Apakah kokoh atau tidak gitu. Karena menurut pengamatan saya sebagai orang yang pernah sekolah di politik dan ekonomi. Negeri ini sudah berbentuk negara liberal yang kapitalistis. Artinya manusia diberi kebebas-bebasan. Semakin kaya manusia semakin senang. Entoh nanti akan membayar pajak yang banyak. Lihatnya seperti kapitalistis itu artinya kapital itu modal. Yang memilih modallah yang bisa bergerak untuk bangsa ini. Karena suatu saat akan membayar pajak dan lain sebagainya. Jadi ini sudah bertentangan. Berutentangan. Karena harus diimpun lewat bangsa-bangsa tadi itu. Bukan manusia-manusia. Meskipun bangsa itu isinya adalah manusia. Nah kita sedikit kembali mengulas. Bahwasannya di luar itu banyak cerita mengatakan tentang uang Bung Karno. Emas Bung Karno. Itu kira-kira bagaimana Mbak? Saya tidak pernah berpikir tentang itu ya. Bagi saya emas Bung Karno itu adalah ajarannya. Warisan Bung Karno itu ya ajarannya ini. Mas Bung Karno itu adalah marhinisme. Warisan Bung Karno itu adalah ajaran Bung Karno ini. Begitu deh. Karena kan banyak pemburu barang antik itu. Yang mencari uang Bung Karno. Mencari emas Bung Karno. Bahkan kalau yang anti Bung Karno. Kalau mengatakan berarti Bung Karno ini korupsi. Sampai punya banyak harta segitu. Padahal emas yang dimaksud itu adalah sebuah ajaran yang ditunggu. Jadi orang sudah salah kaprah sendiri. Salah kaprah sendiri. Ini kalau saya lihat. Setiap mau ada pemilihan umum. Pemilihan presiden. Ini ruang emas di lapangan itu rame. Dan rame-nya itu karena ada beberapa background atau maksud. Satu, memporak-porandakan pikiran orang supaya tidak fokus ke situ. Kedua kali, supaya timbul perselisian satu dengan yang lainnya. Sehingga kita tidak berpikir secermat mungkin. Dan ini kadang-kadang mereka memang menyiapkan. Misalnya, di Kalimantan pernah di suatu desa. Itu ada uang merah itu. Merah Bung Karno. Bung Karno-Bung Hatta. Itu tiga karung itu masih dipoikol gitu. Orangnya ya bilang. Itu apa? Ini dulu adalah uangnya Bung Karno yang ditaruh di sini. Disuruh digunakan untuk kepentingan rakyat kecil dan kaum marhin. Bahasanya bagus kan bahasanya. Tapi tidak mungkin ya. Tidak mungkin nyetak duit itu sudah dihitung. Diawasi oleh Bank Indonesia. Yang tercetak berapa, yang beredar berapa. Tidak ngawur. Kalau duit itu peredarannya ngawur. Inflasi. Inflasi dan sebagainya. Baik. Pertanyaan terakhir. Apakah ada pesan dari Mbah Jati kepada para sahabat-sahabat yang nonton video ini. Sehingga mungkin yang memiliki pemahaman yang salah sebelum menonton video ini bisa terarah lebih baik begitu Mbah. Terhadap sejarah. Ya. Terhadap sejarah dan masa depan. Karena masa depan itu tidak akan berhasil kalau kita tidak menengok ke belakang. Menengok. Tidak boleh kembali ke belakang. Tetapi Mas. Kedepan nanti kelihatannya sistem politik yang ada sekarang itu harus dirubah secara direnovasi secara besar-besaran. Kenapa direnovasi? Karena sistem politik yang ada sekarang ini adalah sistem politik yang ditanamkan sejak Orde Baru. Sehingga Pancasila, ideologi negara termasuk sejarahnya itu sudah dirubah sekitar tahun 1974. Lalu yang cocok apa? Yang cocok negeri-negeri ini adalah berbentuk kerajaan. Hanya dipimpin oleh seorang raja. Umumnya ini Republik atau raja? Zaman Bung Karno itu sebenarnya itu sudah sistem kerajaan. Hanya presiden. Namanya presiden. Maka dari itu presiden pada waktu itu punya perdana menteri. Presiden punya hak veto. Jadi kalau perdana menteri salah melakukan kegiatan politik dan nyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Presiden berak untuk memecat menteri itu atau menghukum. Seperti itu. Zaman Bung Karno pun. Nah inilah sebabnya sistem yang baik dan kuat itu diturunkan rame-rame 65. Hanya gara-gara sistem itu. Dan kuat karena tamenya apa? Tamenya marhaenisme itu. Jadi pesannya dari Mbah Jati. Jangan pernah melupakan sejarah. Intinya kurang lebih gitu ya. Seperti hal yang disampaikan oleh Bung Karno. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Karena negara itu tidak akan pernah maju tanpa ada akar sejarah yang kita ingat. Kurang lebih gitu enggak. Akhirnya saya ucapkan ini peringatan kemerdekaan hari ke 73. 73, eh 76. 7 dan 6 itu 13. 13 itu kalau kita utak-atik dengan angka. Satu itu alif, Allah, tiga itu sahadat. Hanya manusia yang dalam jiwanya ada getaran sinar sahadatlah. Yang selamat di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan menjadi pelopor terdepan untuk perubahan zaman. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Mbah. Maturnun waktunya Mbah. Sugeng Dalu, lanrahayu Mbah. Semoga sehat selalu Mbah G. Maturnun waktunya Mbah.